Raja Surgawili, yang dibicarakan oleh Hao Tian, segera melangkah maju. Dia mengenakan baju besi dan mengenakan mahkota gagak bersayap emas. Dia memegang pagoda indah di tangan kirinya dan memegang trisula di tangan kanannya. Dia menatap tajam ke arah Feng Hao. Menyerah. Raja Surgawili menggonggong. Dia melemparkan tangan kirinya, dan pagoda indah meluas dengan cepat. Itu bersinar dengan cahaya keberuntungan dan melesat ke arah Feng Hao. Dentang. Dalam sekejap, Feng Hao ditekan oleh pagoda harta karun linglong. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Raja Surgawili tertawa keras, lalu menoleh ke arah Hao Tian dan menangkupkan tangannya. Raja Surgawi, penjahatnya telah ditindas. Kaisar Hao Tian memandang Raja Surgawili dengan setuju. Dia baru saja hendak memujinya ketika pagoda indah tiba-tiba bergetar. Bang. Pagoda indah meledak. Fragmen itu seperti pisau tajam, langsung melukai beberapa jenderal abadi. Pada saat yang sama, energi kuat di dalam pagoda menyapu istana abadi seperti ledakan nuklir. Suara mendesing. Gemuruh. Istana abadi meledak menjadi puing-puing. Terlepas dari sekte abadi yang kuat, semua abadi lainnya pingsan karena luka-luka mereka. Meskipun mereka abadi, mereka tetaplah manusia. Mereka hanyalah kultifator yang mengembangkan energi spiritual tingkat tinggi. Mereka hanya tinggal di alam surga. Sebuah penghalang cahaya keemasan mengelilingi Kaisar Hao Tian, menghalangi semua gelombang kejut. Dia mengerutkan kening, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Penguasa pagoda indah, Raja Surgawili, tidak terlihat dimanapun. Dia jelas terpesona oleh gelombang kejut itu. Kaisar Hao Tian adalah satu-satunya orang di reruntuhan istana abadi. Tidak. Lebih khusus lagi, ada satu lagi. Karena gelombang energi dan debu telah mengendap, Feng Hao berjubah putih berdiri di tengah reruntuhan. Dia bertemu dengan tatapan Kaisar Hao Tian. Senyum tipis terlihat di wajahnya. Pagoda indah ingin menekannya. Apakah mereka di sini untuk bercanda? Jika bukan karena Feng Hao ingin melihat apa yang ada di dalam pagoda Raja Surgawili, dia akan kalah jika pagoda indah bisa mendekatinya. Faktanya, pagoda harta karun Linglong hanyalah sekumpulan formasi susunan kuat yang digabungkan melalui metode tertentu. Ia memiliki kemampuan untuk memurnikan orang. Terlebih lagi, energi alam yang terkandung di dalamnya bisa dikatakan sangat menakutkan. Tapi kerusakan semacam ini bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepala Feng Hao. Siapa kamu? Kaisar Hao Tian akhirnya berhenti meremehkannya. Hanya berdasarkan adegan yang baru saja terjadi, meskipun Feng Hao tidak bergerak, dia telah menunjukkan sisi kuatnya. Bahkan Kaisar Hao Tian tidak berani meremehkan sisi ini. Tidak peduli bagaimana Kaisar Langit Hao memikirkannya, dia juga tidak dapat memikirkan keberadaan orang seperti Feng Hao. Murid Heaven Tirk dan Yellow Tirk bukanlah Feng Hao. Adapun Feng Hao, tidak ada yang tahu latar belakangnya. Kaisar ini, Feng Hao, berasal dari dunia fana. Feng Hao berkata dengan lembut. Karena Kaisar Hao Tian bertanya dengan tulus, dia tidak punya pilihan selain berbelas kasihan dan memberitahunya. Kalau tidak, dia masih akan memiliki ekspresi tercengang di wajahnya setelah ditekan oleh seseorang. Dunia fana, haha. Kaisar Hao Tian Kaisar tiba-tiba tertawa dan berkata, Apakah menurut Anda Kaisar ini babi? Bagaimana bisa ada keberadaan sepertimu di dunia fana? Aku khawatir itu tidak dapat menahan kekuatanmu. Dunia fana adalah dunia kelas bawah. Meteorit apapun dari luar angkasa bisa hancur karenanya. Oleh karena itu, tidak mungkin melahirkan keberadaan seperti Feng Hao. Dalam legenda kuno alam surga, tiga Kaisar Surgawi leluhur yang agung juga membawa makhluk abadi dari dunia fana dan pindah ke alam surga. Itu karena dunia fana tidak dapat menahan kekuatan mereka. Sekarang Feng Hao mengatakan bahwa dia berasal dari dunia fana, Kaisar Hao Tian tentu saja tidak mempercayainya. Feng Hao berkata dengan suara rendah, Jika kamu mengira kamu adalah babi, Kaisar ini tidak akan berkata apa-apa. Kaisar ini hanya memiliki satu pertanyaan untukmu, Dimanakah tiga Kaisar Langit leluhur yang agung? Menarik. Jika kamu ingin melihat Tuan Kaisar ini, Kamu harus mengalahkan Kaisar ini terlebih dahulu. Kaisar Hao Tian Kaisar mencibir dan bergegas menuju Feng Hao di udara. Cahaya kemasan yang keluar dari tubuhnya sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Saat dia bergegas menuju Feng Hao, Seluruh langit dan bumi berdengung. Bertarung. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman dingin. Tidak mungkin. Kaisar ini dapat melanggar semua hukum dengan satu pukulan. Retak-retak. Pakaian di tubuh bagian atas Feng Hao langsung meledak, Memperlihatkan tubuh bagian atas berwarna perunggu. Lengan kilin kanannya berwarna merah seperti api. Tampaknya mengandung kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu. Tubuh fisik adalah keberadaan terlemah. Kaisar ini akan menghancurkan tubuh fisikmu dan menghancurkan roh primordialmu. Kaisar Hao Tian Kaisar langsung mengabaikan Feng Hao. Tubuh fisik ada batasnya, tetapi teknik abadi tidak ada batasnya. Apakah begitu? Feng Hao mencibir. Saat telapak tangannya mengepal, Seluruh reruntuhan istana abadi langsung meledak menjadi reruntuhan. Kemudian, dia meninju Kaisar Hao Tian yang sedang bergegas. Heh. Mulut Kaisar Hao Tian Kaisar melengkung menjadi senyuman dingin, Tetapi sesaat kemudian, senyumannya berhenti. Karena saat tinju Feng Hao menghantam, Dia tampak melihat ribuan makhluk abadi meratap, Ribuan setan menari, Dia melihat api penyucian, Dia melihat kehancuran. Bang. Semua teknik abadi Kaisar Hao Tian Kaisar Sama sekali tidak berguna di depan tangan Feng Hao. Dan di depan mata Feng Hao, Kaisar Hao Tian dihancurkan melampaui awan tertinggi, Darah turun di mana-mana. Tubuh fisiknya hampir retak. Satu pukulan. Hanya satu gerakan. Kaisar-Kaisar Hao Tian langsung lumpuh, Melayang melampaui awan tertinggi istana abadi. Gravitasi dunia abadi jauh lebih kecil daripada gravitasi bumi. Feng Hao merasa bahwa orang normal pun bisa menjadi manusia super di sini. Feng Hao juga tidak tahu kenapa, Tapi setelah dia memasuki alam surga, Dia menemukan bahwa kekuatannya benar-benar meningkat. Sepertinya, Dia juga bisa mengendalikan kekuatan dunia alam surga sesuka hati. Feng Hao menduga mungkin ini ada hubungannya dengan kenaikan Cheng Cheng. Premisnya adalah bahwa Cheng Cheng adalah permaisuri alam surga. Karena dia pernah menyelamatkan nyawa Cheng Cheng, tubuh Cheng Cheng memiliki sumber kekuatannya. Dan ketika Cheng Cheng kembali ke alam surga, Kekuatan dan hukum dunia alam surga mungkin telah menyatu dengan secercah sumbernya. Oleh karena itu, di alam surga, Feng Hao dapat menggunakan kekuatannya dengan lebih sempurna. Kaisar Hao Tian, menurut pendapatnya, adalah sebuah lelucon. Dia sangat kuat, setidaknya eksistensinya di alam supremasi. Tapi sebelum Feng Hao pergi ke Lin Zhou, dia sudah sebanding dengan keberadaan di alam supremasi. Belum lagi sekarang, di seluruh alam semesta, selain Kaisar Iblis, Feng Hao takut. Kaisar-Kaisar Hao Tian. Kaisar Langit Leluhur. Sebenarnya itu hanya sekedar lelucon. Tentu saja, Feng Hao tidak datang ke alam surga untuk pamer, dia datang untuk Cheng Cheng. Kembalinya Cheng Cheng pasti akan ditekan lagi oleh tiga Kaisar Langit Leluhur. Ini adalah kesimpulan dari penguasa surga purba. Sekarang, Feng Hao merasa hal itu sangat mungkin terjadi. Karena perubahan hukum alam surga pasti akan mempengaruhi ketiga Kaisar Langit Leluhur, mereka pasti akan menemukan cara untuk menemukan Cheng Cheng. Aku harus menemukannya secepat mungkin. Feng Hao bergumam dengan suara rendah. Kemudian, dia melayang ke langit dan membawa Kaisar Hao Tian yang lumpuh turun dari balik awan. Dan pada saat ini, makhluk abadi yang telah dikirim terbang oleh energi pagoda Harta Karun Linglong juga terbang. Tepat pada saat melihat adegan Kaisar Hao Tian diseret oleh Feng Hao seperti anjing mati, semua makhluk abadi gemetar. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kaisar Langit Leluhur, murid langsung azure tirk, sebenarnya dikalahkan. Pemimpin pengadilan surgawi yang bermartabat, Kaisar Hao Tian, menjadi cacat begitu saja. Semua makhluk abadi mulai gemetar, dan hati mereka panik. 3.522 Anda Pada saat yang sama, Kaisar Hao Tian merasa sangat terhina dan wajahnya memerah. Dia adalah murid langsung dari Ancestral Celestial Tirk, dengan kultivasi yang hebat, mampu memetik bintang dari langit dan menjelajahi dunia bawah. Tapi sekarang, dia dikalahkan dalam satu gerakan. Penghinaan. Penghinaan yang luar biasa. Bagaimana dengan saya? Feng Hao memandang Kaisar Hao Tian seolah-olah dia sedang melihat makhluk abadi biasa. Di depan kekuatan absolut, identitas Celestial Tirk semuanya kosong. Siapa kamu? Mengapa kamu mencari tuanku? Kamu menghancurkan pengadilan surgawiku? Tiga raja surgawi leluhur tidak akan membiarkanmu memasuki samsara dan membiarkanmu menderita siksaan seribu tahun. Kaisar-Kaisar Hao Tian tidak mau menerima ini. Dia hilang. Namun pengadilan surgawi tidak kalah. Dia masih memiliki gurunya dan tiga raja surgawi dari surga dan surga kuning. Feng Hao ditakdirkan untuk mati. Feng Hao tidak bisa menahan tawa, Tuan pengadilan surgawi, Kaisar-Kaisar Hao Tian, apakah Anda memiliki ingatan yang buruk? Saya sudah mengatakannya sebelumnya, saya Feng Hao, dan saya berasal dari dunia fana. Tidak mungkin-tidak mungkin. Kaisar Hao Tian tentu saja mengingat ini, tapi ini jelas bukan identitas Feng Hao yang sebenarnya. Bagaimana seorang ahli dari alam fana bisa mengalahkannya dalam satu gerakan? Pada saat ini, para dewa pengadilan surgawi tidak berani bergerak. Mereka memandang Feng Hao seolah-olah sedang melihat Raja Iblis, tubuh mereka gemetar. Bahkan Kaisar Hao Tian kalah telak, tidak peduli seberapa besar mereka melindunginya, itu ditakdirkan untuk sia-sia. Mereka bahkan khawatir Feng Hao akan mendapat masalah dengan mereka. Mereka ingin pergi tetapi tidak berani. Feng Hao tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Kaisar Hao Tian. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya hanya punya satu pertanyaan, di mana ketiga leluhur surgawi. Kaisar-Kaisar Hao Tian sudah lumpuh, dia mungkin berada di dasar alam surgawi. Perasaan jatuh dari awan ke dasar lembah membuatnya menggila. Menghadapi penghinaan Feng Hao, dia sangat marah hingga ingin mati. Namun, dia sangat yakin bahwa tuannya, Azure Tirk, dapat membantunya merekonstruksi tubuhnya. Dia ingin tuannya, Azure Tirk, membunuh Feng Hao. Karena itu, Kaisar Hao Tian mengertakkan gigi karena malu dan berkata, di pavilion suci leluhur di timur alam mistik surga Azure. Bang! Kaisar Hao Tian dengan santai dilemparkan keruntuhan istana abadi oleh Feng Hao. Kemudian, Feng Hao memandangi makhluk abadi dari pengadilan surgawi yang diam karena ketakutan dan bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas kenaikan. Suara mendesing. Tatapan semua makhluk abadi tertuju pada makhluk abadi tua berambut putih. Dia adalah utusan kenaikan. Dia bertanggung jawab untuk mencatat semua makhluk yang naik ke alam surga, terlepas dari apakah mereka manusia atau setan. Orang abadi tua memegang buku abadi di tangan kirinya dan sikat abadi di tangan kanannya. Setelah keluar dari barisan, dia membungkuk pada Feng Hao dan berkata, orang tua ini adalah utusan abadi yang terangkat. Aku ingin tahu perintah apa yang dimiliki Kaisar Feng. Yang abadi tua merasa tidak nyaman. Namun, dia yakin tidak ada kekurangan dalam perkataannya. Selama Feng Hao puas, hidupnya akan terjamin. Dia tidak seperti Kaisar Hautian. Bahkan jika dia lumpuh, Azure Tirk masih dapat membantu Kaisar Hautian membangun kembali tubuh emasnya di masa depan. Namun, dia hanyalah utusan abadi yang terangkat. Dia dengan santai bisa mengambil dewa abadi untuk menggantikannya. Selidiki. Sebelum Kaisar ini tiba di alam surga, siapa yang naik ke dunia abadi? Juga, di mana dia? Feng Hao berkata dengan benar. Iya, orang tua ini akan segera memeriksanya. Makhluk abadi tua itu gemetar dan menghela nafas lega. Kemudian, dia membuka buku abadi itu. Cahaya kemasan melintas di antara alisnya dan buku abadi itu mulai terbalik. Suara mendesing. Tiba-tiba, buku abadi itu berhenti. Namun, tubuh abadi tua itu mulai gemetar. Dia menyadari bahwa, tidak ada seorang pun yang naik selama periode waktu ini. Bahkan Feng Hao tidak ada di antara mereka. Feng Hao mengerutkan kening ketika dia melihat makhluk abadi tua itu gemetar. Apakah kamu mengetahuinya? Gedebuk. Makhluk abadi tua itu gemetar dan berlutut di tanah. Melapor kepada Kaisar Angin, Aku. Aku tidak dapat menemukan apapun. Tidak ada seorang pun yang naik ke dunia abadi dalam seribu tahun terakhir. Yang terbaru adalah iblis kecil abadi bernama Bai Ling. Dia menjadi murid ibu tua gunung Black Foal dari sekte abadi. Selain pertama kali, tidak ada orang lain. Feng Hao berpikir sejenak dan bertanya, Dipandu oleh kekuatan Dao Surgawi. Bisakah kamu mengetahuinya? Dipandu oleh kekuatan Dao Surgawi. Yang abadi tua itu terkejut. Dia bergumampelan, apakah ada situasi seperti itu? Feng Hao menghela nafas. Dia tahu bahwa kenaikan ceng-ceng mungkin bukan kenaikan biasa. Oleh karena itu, mustahil untuk mengetahui apapun dari Ascended Immortal Envoy. Saat Feng Hao hendak menuju ke pavilion suci leluhur timur di domain abadi Azure Heaven untuk mencari Azure Tyrk, sebuah suara lemah terdengar. Keabadian kecil, dewa kecil meramalkan bahwa ada fenomena di domain abadi Azure Heaven sebelum Anda. Sepertinya kekuatan Dao Surgawi muncul. Mungkin orang yang Anda cari ada di domain abadi surga Azure. Orang abadi tua berambut putih menangkupkan tinjunya. Domain abadi surga biru. Di mana itu? Mata Feng Hao berbinar. Dia memandangi makhluk abadi tua itu dan segera mengetahui bahwa lelaki tua itu adalah Taibai Jinsing. Dia memegang kocokan ekor kuda yang halus dan lembut di tangannya. Dia tampak baik dan ramah. Taibai Jinsing awalnya adalah utusan dari Hao Tiantir. Tapi sekarang, untuk masa depan pengadilan surgawi. Dia hanya bisa meminta perdamaian dan berinisiatif menjelaskan semuanya. Taibai Jinsing berkata dengan hormat, di wilayah abadi utara jauh. Bagaimana kita bisa sampai di sana? Feng Hao bertanya dengan tegas. Taibai Jinsing melanjutkan, tiga wilayah abadi di alam surgawi tidak terhubung satu sama lain. Jaraknya ribuan tahun cahaya. Namun, pavilion surgawi dari tiga kaisar langit leluhur memiliki arai wilayah abadi yang memungkinkan kita melompat melalui ruang dan waktu. Dengan kata lain, kaisar angin, kamu harus pergi ke pavilion suci leluhur timur wilayah abadi Azure Heaven, yang merupakan pavilion surgawi tempat Azure Tyrk berada. Begitu Taibai Jinsing selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika Feng Hao mengira dia sedang membujuknya ke Azure Tyrk Celestial Pavilion untuk mati, bukankah dia akan dikutuk? Oleh karena itu, Taibai Jinsing buru-buru menjelaskan, Kaisar angin, saya tidak mencoba memikat Anda ke pavilion surgawi leluhur di timur. Hanya saja, jika Anda ingin pergi ke domain abadi Azure Heaven, Anda harus pergi ke sana. Haha. Mendengar ini, Feng Hao tertawa terbahak-bahak dan berkata, Taibai Jinsing, kan? Karena saya berani membuat kekacauan di pengadilan surgawi, mengapa saya harus takut pada tiga kaisar langit leluhur? Saya di sini untuk mencari seseorang. Belum lagi Azure Tyrk, bahkan jika ketiga kaisar langit leluhur bersatu, aku akan menekan mereka. Suara mendesing. Yang abadi di reruntuhan sedang gempar. Sombong sekali. Dia mengatakan bahwa meskipun ketiga kaisar langit leluhur bersatu, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Terlalu sombong. Namun, Taibai Jinsing terkejut karena Feng Hao mengenalinya. Angin, kaisar angin, bagaimana kamu mengenalku? Feng Hao terkeke dan berkata, kamu adalah nama rumah tangga di dunia fana. Setelah mengatakan itu, Feng Hao terbang ke arah timur Azure Heaven Immortal Domain. Dia meninggalkan sekelompok makhluk abadi yang tercengang. Subjekku, kenapa kamu tidak membantuku? Ku rasa aku masih bisa menyelamatkannya. Kaisar langit Hautian hanya berani berbicara setelah Feng Hao pergi. Yang mulia. Yang abadi bergegas maju dengan bingung. Mata mereka berkaca-kaca, dan mereka tampak sangat sedih. Domain abadi Azure Heaven tidak besar, terutama karena jarak antara ketiga domain abadi sangat jauh. Feng Hao terbang ke arah timur pengadilan surgawi. Di bawahnya ada awan putih, pulau abadi, dan kawanan burung bangau mahkota merah. Kemudian, Feng Hao melihat istana abadi yang mengjulang tinggi di atas awan di akhir penglihatannya. Lampu harta karun yang menguntungkan melayang di istana abadi seperti mimpi. 3523 Paviliun Abadi Suci Leluhur Timur Sebuah istana abadi yang dikelilingi bintang-bintang menonjol di paviliun. Itu dikelilingi oleh harta karun dan energi keberuntungan. Itu seperti lukisan tanah suci yang abadi. Saat ini, seorang pemuda berambut hitam seperti air terjun sedang berkultivasi dengan mata tertutup. Memahami berbagai hal di alam surgawi memenuhi pemuda itu dengan temperamen yang tak terlukiskan. Seolah-olah dia dikelilingi oleh ribuan lingkaran cahaya, kesayangan langit dan bumi. Duduk di sana, musik dao agung dimainkan untuknya. Apakah dia kembali? Tiba-tiba pemuda itu membuka matanya. Kilatan cahaya melintas, dan kemudian pemandangan berbintang muncul di matanya. Pria muda itu mengulurkan tangan dan meraih udara, tetapi dia menatapnya. Kemudian, mulutnya membentuk senyuman dingin. Saya tidak menyangka, dia benar-benar kembali. Saya bertanya-tanya mengapa hukum alam surgawi akan berubah. Kilatan mematikan muncul di mata pemuda itu. Sejak dia kembali, maka kali ini, dia akan menghilang selamanya. Dengan itu, sosok pemuda itu menghilang dari istana abadi. Ketika dia muncul kembali, dia berada di altar kuno. Altar itu diukir dengan pola yang rumit. Seberkas cahaya lima warna melonjak ke langit, seolah-olah itu adalah pilar seluruh wilayah abadi. Energinya sungguh mencengangkan. Azure Tirk, orang asing telah muncul di luar istana abadi. Dia bukan dari wilayah abadi, tapi dia ingin kamu melihatnya. Pemuda itu menatap pancaran cahaya lima warna dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Suara yang mulia abadi dari istana abadi datang dari belakangnya. Ekspresi pemuda itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. Siapa? Dia ingin aku, Raja Surgawi leluhur dari alam surgawi, menemuinya. Sungguh konyol. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh, bunuh dia dan lemparkan dia ke dalam kuali bakar abadi. Iya. Yang mulia abadi dari istana abadi tidak mengatakan apapun. Meskipun istana abadi telah kehilangan sepuluh dewa yang mulia. Karena Azure Tirk berkata untuk membunuhnya, dia hanya bisa menurut. Feng Hao membunuh sepuluh dewa agung dalam sekejap. Salah satu dari mereka pergi untuk melapor. Jadi, Feng Hao berjalan maju dan membunuh dewa. Dia tidak ingin membunuh, tetapi dewa istana abadi seperti sekawanan serigala. Mereka menyerang tanpa takut mati. Mereka adalah jenis yang akan menggigit lapisan kulitnya bahkan jika mereka mati. Oleh karena itu, Feng Hao harus melakukan pembunuhan besar-besaran. Cheng Cheng meninggal karena dia, dan kemudian dia menyelamatkannya. Sekarang dia dalam bahaya, Feng Hao tidak bisa mengabaikannya. Oleh karena itu, dia datang ke alam surga hanya untuk menyelamatkan manusia. Bahkan jika Cheng Cheng adalah reinkarnasi permaisuri agung, bagaimana dia bisa menjadi tandingan ketiga kaisar langit leluhur. Tangkap dia dan lemparkan dia ke dalam tungku bakar abadi. Yang mulia abadi yang kembali dengan perintah kaisar king segera memberi perintah. Oleh karena itu, dewa agung dari pavilion leluhur suci timur menjadi semakin gila. Cukup. Feng Hao tahu apa yang akan terjadi jika dia melapor ke yang mulia abadi. Matanya menjadi dingin dan kekuatan dunia yang dahsyat menyapu seperti badai. Dia bersaing untuk pavilion sage leluhur. Gemuruh. Bang, bang. Setelah serangkaian ledakan, istana abadi yang bersaing menjadi pavilion sage leluhur semuanya hancur. Itu berubah menjadi reruntuhan, pecahan batu, mengambang di domain abadi ini. Hanya, altar itu dalam kondisi sempurna. Karena kaisar surgawi leluhur, Azure Tirk, ada di atas sana. Ekspresi Lotus Tirk sangat dingin. Seseorang sebenarnya telah menghancurkan pavilion suci leluhurnya. Jika dia tidak melindungi altar tadi. Mungkin bahkan altar suci akan hancur dalam sehari. Beraninya kau masuk tanpa izin ke pavilion suci leluhur dan menghancurkan pavilion surgawi milikku. Mati. Lotus Tirk menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 10 meter dari Feng Hao. Kemudian, dia menyerang Feng Hao dengan hukum kesengsaraan surgawi. Feng Hao mencibir dan meninju dengan tangan kanannya. Bang. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, ruang kosong itu runtuh. Dampak pukulannya bisa dilihat dengan mata telanjang. Kemanapun ia melewatinya, dewa dan reruntuhan berubah menjadi debu. Itu adalah kekuatan destruktif. Lotus Tirk dikirim terbang mundur puluhan meter, tetapi Feng Hao tidak bergerak sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Lotus Tirk meletakkan tangan kanannya di belakangnya, sedikit gemetar. Hukum di tubuhnya terus-menerus runtuh. Menakutkan. Terlalu menakutkan. Lotus Tirk sangat terkejut dengan kekuatan Feng Hao sehingga dia tidak berani menyerang lagi. Siapa kamu? Mengapa Anda masuk tanpa izin ke pavilion suci leluhur? Dalam sekejap, sikap Lotus Tirk berubah 360 derajat. Dia baru saja mengancam Feng Hao. Beraninya dia masuk tanpa izin ke pavilion suci leluhur. Sekarang, alasannya telah berubah menjadi alasan dia masuk tanpa izin ke pavilion suci leluhur. Yang pertama adalah menghukumnya, dan yang lainnya adalah menanyainya. Untuk ini, Feng Hao tersenyum. Yang disebut Ancestral Celestial Tirk, tidak peduli betapa luar biasa temperamennya, mau tidak mau merasa takut dan marah. Bolehkah aku meminjam formasi ruang waktumu? Feng Hao bertanya. Lotus Tirk mengerutkan kening dan berkata, mau kemana? Feng Hao berkata, Alam Mistik Changtian. Lotus Tirk mengerutkan kening. Alasan mengapa dia bisa tenang dan berbicara adalah karena kekuatan Feng Hao telah mendapatkan pengakuannya. Tapi, Feng Hao ingin meminjam formasi ruang waktu, yang sama sekali tidak mungkin. Setiap kali dia melompati ruang dan waktu, sebagian kisurgawi di alam mistik Changtian akan diambil. Butuh waktu lama untuk pulih. Dia tidak tahu siapa Feng Hao dan apa yang akan dia lakukan di alam mistik Changtian. Silakan kembali. Lotus Tirk berkata dengan tegas, Saya tidak akan mempersulit Anda karena menghancurkan pavilion suci leluhur karena tingkat kultivasi Anda yang tinggi. Namun, jika Anda bersikeras melakukan ini, maka, saya akan memastikan Anda mati. Feng Hao berdiri dengan tangan di belakang punggung. Bibirnya membentuk senyuman, Apakah menurutmu aku memerlukan izinmu? Astaga! Tiba-tiba, seberkas cahaya kemasan terbang dari selatan, dan suara sesuatu yang merobek udara terdengar tanpa henti. Retakan! Lotus Tirk mengulurkan tangan dan meraih cahaya kemasan di tangannya. Itu adalah dekrit kekaisaran dari Hao Tian Tirk. Lotus Tirk melihat dekrit kekaisaran dengan cahaya dingin di matanya. Dia menatap Feng Hao. Feng Hao, manusia fana, kamu menghancurkan muridku, budidaya Hao Tian Tirk. Pengadilan surgawi akan runtuh. Kamu harus mati. Lotus Tirk sangat marah. Dia dengan cepat naik ke udara. Tiba-tiba, pilar cahaya lima warna di altar suci sepertinya ditarik oleh sesuatu. Dua tanaman merambat yang bersinar keluar dari tanaman merambat dan menusuk ke bahunya. Dalam sekejap, aura Lotus Tirk tiba-tiba menjadi sangat kuat. Tubuhnya terus tumbuh di bawah kekuatan pilar cahaya. Raksasa terakhir berdiri di langit alam mistik Chang Tian. Dia tidak lagi berwujud manusia. Sebaliknya, dia telah berubah menjadi naga raksasa yang bersisik hijau. Dia adalah naga azure. Lotus Tirk adalah seekor naga. Manusia rendahan, beraninya kamu menerobos kesengsaraan surgawi dan menjadi musuh Lotus Tirk. Bahkan jika budidayamu tinggi, bagaimana kamu bisa melawan energi asal alam surgawi? Mati. Lotus Tirk harus mengakui bahwa Feng Hao sangat kuat. Namun, dia adalah penguasa alam mistik azure heaven. Altar suci menyerap energi asal dari alam surgawi, memungkinkan dia untuk menciptakan segala sesuatu di alam mistik surga azure. Pengadilan surgawi, pavilion suci leluhur. Namun, kedatangan Feng Hao telah menghancurkan semua ini. Lotus Tirk ingin menyempurnakan Feng Hao dan mencuri kekuatannya untuk menjadi celestial Tirk. PS. Manfaat apa yang Anda inginkan? Bukankah baik memperhatikan kesehatanmu? Dengan serius. 3.524 Mengaum Azure Tirk berubah menjadi naga biru dan mengeluarkan raungan yang mengguncang seluruh alam mistik azure heaven. Semua dewa mendengar suara gemuruh. Pencarian biru. Eksistensi macam apa dia, bahkan azure Tirk, harus melawannya dengan wujud aslinya. Taibai Jin Xing dan dewa di pengadilan surgawi terkejut. Mereka melihat hau Tian Tirk di kursi naga dan tidak bisa tidak berpikir, jika azure Tirk tidak bisa melakukan apapun pada Feng Hao dan berakhir seperti hau Tian Tirk. Lalu, siapa yang akan membangun kembali tubuh emas hau Tian Tirk? Siapa yang akan menguasai alam mistik azure heaven? Karena, bahkan azure Tirk dan hau Tian Tirk pun lumpuh. Siapa yang akan mengambil alih? Sang Raja dan Permaisuri Sejak zaman kuno, belum pernah ada presiden tentang Raja atau Permaisuri yang mengambil alih pengadilan surgawi. Feng Hao melihat inkarnasi azure Tirk dengan senyuman di wajahnya. Dalam hal ras naga dewa. Naga yang diubah oleh azure Tirk jauh lebih rendah daripada Blackie. Oleh karena itu, perasaan yang diberikan azure Tirk kepada Feng Hao adalah perasaan seorang bocah nakal yang masih basah kuyuk sambil meneriakinya. Aku akan mengorbankanmu ke surga. Azure Tirk menyerang dengan marah. Tubuh naga itu terhubung ke pilar asal di altar suci di belakangnya. Kultifasinya tidak dapat diduga. Seolah-olah dia menggunakan semua kekuatan asal alam mistik azure heaven untuk menekan Feng Hao. Dari sudut pandang azure Tirk, dia menggunakan pisau daging untuk membunuh seekor ayam. Feng Hao pasti akan mati. Kekuatan asal dari alam mistik azure heaven bukanlah sesuatu yang bisa dilawan hanya dengan budidaya yang kuat. Kecuali Feng Hao mengendalikan kekuatan dunia kesengsaraan surgawi. Tapi itu tidak mungkin. Feng Hao adalah seorang manusia fana dan memiliki aura susunan ruang waktu pada dirinya. Dia jelas datang ke alam atas melalui terowongan ruang waktu. Orang seperti itu akan ditolak oleh alam surgawi tidak peduli seberapa kuatnya dia. Kita harus tahu bahwa ketika dia, Chang Tian, dan Huang Tian memimpin sekelompok makhluk abadi untuk mengakar di alam surgawi, mereka telah melalui penolakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Penolakan itu semakin melemah setelah permaisuri dikirim ke samsara. Tapi sekarang, Feng Hao baru saja tiba. Bagaimana dia bisa melawannya? Haha! Azure Tirk meraung. Membawa energi asal yang tak terbatas, dia mengubahnya menjadi hukum dan menuntut Feng Hao. Kekuatan surgawi yang cemerlang menyebabkan hati orang-orang berdebar-debar. Para dewa dari pavilion suci leluhur begitu ketakutan hingga mereka pingsan di pulau itu. Kekuatan Azure Tirk tak terkalahkan di alam surgawi. Namun, pada saat itu, Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh saat dia menghadapi serangan nomologis dari kekuatan asal Lotus Tirk. Untayan kekuatan hukum surgawi yang memanfaatkan kekuatan dunia Feng Zhou dan bergabung dengan alam surgawi berkumpul di lengan kilin. Itu menabrak kepala naga Azure Tirk. Bang! Suara keras terdengar, dan energi tak terbatas tercurah. Altar di bawah Azure Tirk hampir retak. Bahkan pilar asal hampir hancur. Ah! Adapun Azure Dragon yang telah diubah oleh Azure Tirk, matanya menonjol keluar dari rongganya, dan lidahnya menjulur. Kemudian, seluruh tubuh naga dihancurkan dari pulau. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Para dewa dari pavilion suci leluhur sangat ketakutan hingga gigi mereka bergemeletuk. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Azure Tirk telah dihancurkan ke pulau abadi oleh Feng Hao dengan satu pukulan. Energi asal apa? Apa hukum alam surgawi? Mereka semua telah menjadi lelucon di alam surgawi. Para dewa merasa ngeri. Mereka menatap kosong ke arah Feng Hao, yang berdiri di kehampaan. Pada saat itu, mereka merasa bahwa Feng Hao tampaknya lebih seperti Raja Surgawi leluhur daripada Raja Azure. Salam, pencarian angin. Para dewa dari pavilion suci leluhur juga merupakan orang-orang yang berakal sehat. Lagi pula, untuk bisa menduduki posisi di sarang Azure Tirk, dia tentu bukan orang yang sederhana. Setelah melihat betapa kuatnya Feng Hao, mereka segera menoleh ke Feng Hao. Mereka telah memahami situasi ini dengan sangat baik. Setelah Feng Hao menghancurkan pulau abadi Azure Tirk, dia tidak lagi memperhatikan mereka. Bukankah yang dihukum hanya anak nakal? Lebih banyak hal yang harus dilakukan. Jadi, Feng Hao memandang kelompok dewa dan berkata, aktifkan susunan ruang waktu. Saya ingin pergi ke alam mistik Chang Tian. Iya, iya. Para dewa agung dari pavilion suci leluhur yang bertanggung jawab menjaga susunannya semuanya berdiri. Mereka bekerja sangat keras. Dalam waktu kurang dari satu jam, mereka telah memperbaiki altar yang retak dan susunan ruang waktu. Dan Feng Hao juga menunggu Azure Tirk di pavilion suci leluhur selama satu jam. Tapi dia menemukan. Azure Tirk sepertinya telah menghilang. Dia tidak keluar lagi. Feng Hao tahu betul bahwa Azure Tirk belum mati. Tapi mengapa dia tidak muncul? Feng Hao tidak repot-repot menebak. Karena, dia benar-benar tidak menganggap serius Azure Tirk. Win Tirk, susunan ruang waktu telah diperbaiki. Itu telah terletak di pavilion abadi desolate dari alam mistik Chang Tian. Yang mulia abadi yang bertanggung jawab atas susunan itu menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat. Mereka sedikit khawatir tentang pengkhianatan itu, tetapi mereka menjadi lebih percaya diri ketika melihat Azure Tirk tidak muncul setelah satu jam. Lagi pula, jelas sekali bahwa Azure Tirk ketakutan dan bersembunyi di alam bawah pavilion suci leluhur. Alam bawah adalah tanah tandus tanpa makhluk hidup. Dulunya adalah lautan bunga, tetapi komandan iblis dari klan iblis menyerbu alam mistik Azure Heaven dengan beberapa komandan tentara dan tempat itu menjadi medan perang. Itu sebabnya menjadi tandus. Feng Hao menganggup dan memasuki susunan ruang waktu sesuai dengan instruksi yang mulia abadi. Kemudian, Feng Hao sekali lagi mengalami perasaan yang dialami ketika dia datang ke alam surgawi dari Danau Samsara. Itu menakjubkan, seolah-olah dia telah memasuki dimensi magis dan ruang tampak terlipat. Berali dari alam mistik Azure Heaven ke alam mistik Chang Tian seperti berpindah dari depan ke belakang selembar kertas. Tidak perlu berkeliling, dia hanya perlu membuat lubang di kertas dan dia akan segera tiba. Saat Feng Hao pergi ke alam mistik Chang Tian, Azure Tirk berada di tanah tandus di alam bawah pavilion Suci Leluhur. Itu adalah tanah terlarang di mana komandan iblis disegel. Ketika Azure Tirk terkena pukulan Feng Hao dan jatuh ke alam bawah, dia mendengar suara memanggilnya dari alam bawah. Dia sangat familiar dengan suara itu. Itu adalah suara pembangkit tenaga listrik klan iblis yang pernah diasegel dengan langit Chang Tian dan langit kuning. Azure Tirk, jika kamu ingin menjadi lebih kuat, klan iblis memiliki sesuatu yang kamu inginkan. Kemarilah, aku akan memberikannya kepadamu. Dengan cara ini, kamu akan mewarisi segalanya dariku. Langit Chang Tian dan langit kuning akan tunduk padamu. Kamu akan menjadi penguasa alam surgawi. Suara itu memiliki kekuatan magis yang besar yang secara langsung membangkitkan hasrat di lubuk hati Azure Tirk yang terdalam. Ya, jauh di lubuk hatinya, dia ingin menjadi penguasa alam surgawi, yang bahkan harus ditundukkan oleh Chang Tian dan langit kuning. Sekarang, ada orang lain yang ingin dibunuh oleh Azure Tirk. Orang itu adalah Feng Hao. Oleh karena itu, Azure Tirk, yang dibutakan oleh kebencian dan rasa malu, dengan tegas melemparkan dirinya ke pelukan klan iblis. Dia dengan tegas berjalan ke tanah terlarang. Ahaha. Di tanah tandus di alam bawah, Tawa menyeramkan dari kelompok besar klan iblis bergema di dunia tandus. Namun, King Tirk tidak mempedulikan hal ini lagi. Untuk membunuh Feng Hao dan menghilangkan rasa malu pada Celestial Tirknya, dia hanya bisa melemparkan Feng Hao ke dalam kuali pembakaran abadi untuk melampiaskan kebencian di dalam hatinya. Aura Azure Tirk telah menghilang. Pada saat yang sama, di Desolate Immortal Pavilion di Chang Tian Mystic Realm, seorang pria parubaya tiba-tiba membuka matanya. Matanya sedalam bintang di laut. 3.525. Alam Mistik Chang Tian. Itu tetap damai seperti biasanya. Tidak ada pengadilan surgawi di sini, hanya alam mistik yang damai. Ada binatang langka, bunga dan taman, bebatuan terjal, air terjun yang menggantung di langit, dan pelangi. Ini adalah tanah kebahagiaan yang murni. Kemudian, seberkas cahaya jatuh dari langit dan menghantam pulau terapung, memecah ketenangan alam mistik Chang Tian. Ketika pancaran cahaya menghilang dan energi langit dan bumi menghilang, sesosok tubuh muncul di pulau itu. Itu adalah Feng Hao dengan rambut panjang. Apakah ini alam mistik Chang Tian? Feng Hao bergumam. Dia merasakan bahwa hukum langit dan bumi di sini sedikit berbeda dari alam mistik Azure Heaven. Dengan kata lain, bahkan jika Kaisar King datang ke alam mistik Chang Tian, dia akan ditekan dalam sekejap. Tapi Feng Hao tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Karena kekuatan jalan surga di seluruh alam surga menunjukkan afinitasnya, sehingga dia bisa menghadapi Kaisar Langit Leluhur dengan tenang. Dengan sapuan kemauan spiritualnya, Feng Hao merasakan tujuh hingga delapan ahli keabadian emas dari dunia abadi di sebuah pulau abadi tidak jauh dari sana. Feng Hao segera terbang. Ulang tahun Putri Jin Feng akan segera tiba. Buah-buahan berusia sepuluh ribu tahun ini harus diantar ke mejanya. Jangan lewatkan satu pun, atau kuali bakar abadi tidak akan mengenalimu. Di pulau abadi, lusinan pohon abadi yang memancarkan cahaya harta karun dan cahaya warna-warni mengayunkan cabang-cabangnya. Di bawah pepohonan, seorang imortal tua berambut putih sedang mengarahkan tujuh dewa muda untuk memetik buah. Hanya ada tujuh atau delapan buah di pohon. Rata-rata, ada satu buah di setiap pohon, yang sangat berharga. Namun memetik buahnya jelas tidak mudah. Masing-masing dari tujuh dewa emas bertanggung jawab atas satu buah dan menggunakan ki abadi mereka untuk membungkus buah tersebut. Upaya ekstra apapun akan menghancurkan buahnya. Jika usahanya lebih sedikit, maka mereka mungkin tidak dapat memetik buah dalam waktu yang ditentukan. Kesulitannya tidak terbayangkan. Meskipun Feng Hao tidak tahu jenis pohon abadi itu, dia secara kasar bisa menebak apa yang sedang dilakukan dewa emas. Dia bisa membayangkan betapa berharganya pohon abadi ini. Kamu terlalu lemah. Jika kamu tidak dapat memetik buahnya dalam dua hari dan memberikannya kepada Putri Jin Feng pada hari ulang tahunnya, kamu akan dikirim ke tungku keabadian. Orang abadi tua itu mencaci maki dengan marah. Tinggal kurang dari setengah hari lagi. Jika dia tidak memetiknya dalam waktu setengah hari, buah abadi itu akan berubah menjadi ketiadaan. Hal ini dikarenakan setelah buah abadi dibungkus dengan energi abadi, jika tidak dipetik selama dua hari, energi buah abadi tersebut akan diserap kembali oleh pohon abadi. Oleh karena itu, tugas memetik buah abadi jatuh ke tangan dewa emas. Paman bela diri, kami sudah mencoba yang terbaik. Beberapa dewa emas tidak tahan dengan omelan makhluk abadi tua itu, tetapi mereka tidak dapat membalasnya di depan umum, jadi mereka hanya bisa menjelaskan. Mencoba yang terbaik, dengan sedikit persepsi ini, dia masih ingin mengabdi pada kaisar Chang. Kamu hanya membuatku kehilangan muka. Pilih dengan benar, setengah hari, semuanya tergantung keberuntungan Anda. Dewa tua itu tertawa dingin. Lalu, dia mengeluarkan kursi, teko, dan cangkir teh dari kantong intersepatialnya. Dia mencicipi teh seolah sedang melakukan mantra surgawi. Ketak, ketak. Fenghao naik ke pulau itu, dan suara langkah kakinya terdengar hampir tidak terdeteksi. Hmm. Dewa tua itu mengerutkan kening dan berbalik. Dia melihat Fenghao yang tampan dengan rambut sebahu berjalan perlahan. Bibir Fenghao membentuk senyuman tipis, membuat orang lain sulit merasakan permusuhan. Terlebih lagi, temperamennya sangat luar biasa, seperti seorang kaisar surgawi. Dewa tua itu belum pernah melihat Fenghao sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat azure celestial tirk atau yellow celestial tirk. Dia secara tidak sadar merasa bahwa Fenghao mungkin adalah seorang kaisar surgawi. Temperamen seperti ini tidak dapat dipupuk tanpa mencapai posisi seperti itu. Bahkan lebih mustahil lagi untuk memalsukannya. Setiap orang abadi, jadi mereka bisa mengetahuinya secara sekilas. Bolehkah saya tahu siapa Anda, yang mulia abadi? Sikap dewa tua itu rendah hati, sangat berbeda dengan sikapnya saat dia mencaci maki dewa emas yang memetik buah. Fenghao tidak datang ke alam surgawi untuk memulai pembantaian, dia juga tidak ada di sini untuk membebaskan makhluk abadi dari penderitaan. Oleh karena itu, dia tidak bertanya kepada dewa emas yang memetik buah tersebut apakah mereka membutuhkan bantuan. Sebaliknya, dia memandang dewa tua itu dan berkata, saya datang dari alam mistik azure heaven, dan saya ingin tahu di mana pavilion abadi desolate berada. Terkesiap. Dewa tua itu tersentak dan membungkuh hormat. Oh, itu kamu, azure tirk. Kamu pasti berada di sini untuk menghadiri pesta ulang tahun putri Golden Phoenix. Pavillion abadi yang sunyi tidak jauh dari pulau suci, tapi, the heavenly tirk sedang dalam pengasingan. Jika kamu ingin melihat the heavenly tirk, kenapa kamu tidak menunggu sampai ulang tahun putri Golden Phoenix lusa? Ulang tahun putri emas Phoenix. Fenghao terkejut. Dia tidak datang ke alam mistik azure heaven untuk menghadiri pesta ulang tahun. Oleh karena itu, dia bertanya, katakan saja padaku di mana pavilion abadi yang sunyi berada, atau sekte surgawi mana yang bertanggung jawab atas informasi tentang azgender akhir-akhir ini. Pendaki. Dewa tua itu tertegun dan berkata dengan heran, tidak ada ascendan di alam mistik changtian. Bukankah mereka semua melapor ke pengadilan surgawi dari azure tirk? Dewa tua itu tidak bodoh. Kilatan dingin muncul di kedalaman matanya. Dia tahu, bahwa Fenghao bukanlah azure tirk. Dia bahkan bukan, dari alam surga. Semua orang di alam surga tahu bahwa ascenders hanya pergi ke satu tempat, alam mistik azure heaven milik azure tirk. Dan orang yang bertanggung jawab atas pengadilan surgawi adalah murid sejati azure tirk, hao tiantir. Fenghao tidak tahu apa-apa. Bagaimana dia bisa berasal dari alam surga? Dewa tua sangat jelas tentang hal ini. Ulang tahun putri golden phoenix sudah dekat, dan segala jenis setan dan monster akan datang. Namun, dewa tua itu harus mengakui bahwa temperamen Fenghao benar-benar luar biasa. Itu sudah cukup untuk menganggap yang palsu sebagai yang asli. Kamu, kamu bukan dari alam surga, kan? Mata dewa tua itu dipenuhi kilatan dingin. Saat dia menatap Fenghao, kekuatan surgawi di tubuhnya mulai melonjak. Fenghao mengangkat bahu dan berkata, apakah ada masalah? Beraninya kamu, ulang tahun putri golden phoenix sudah dekat. Beraninya iblis kecil sepertimu menginginkan ulang tahun putri golden phoenix. Aku akan memenggal kepalamu. Melihat Fenghao mengakuinya, dewa tua itu segera menyerang. Tangannya seperti sajadah, dan dia langsung menamparkan Fenghao. Pada saat itu, terdengar suara samar angin dan guntur muncul di telapak tangan dewa tua itu. Semut. Fenghao berkata dengan suara yang dalam. Dia bahkan tidak punya keinginan untuk menyerang. Dia hanya mengambil satu langkah ke depan. Retakan. Dalam sekejap, retakan muncul di pulau itu. Tubuh dewa tua itu sepertinya terkena sesuatu. Dalam sekejap, dia terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Bang. Tubuhnya mendarat dengan keras di tanah. Muntah. Dewa tua itu membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah emas. Matanya meredup, dan dia sepertinya kehilangan banyak vitalitasnya. Sangat menakutkan, sangat menakutkan. Dewa tua itu sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Kekuatan ini, mungkin sebanding dengan kaisar langit, bukan? Siapa? Siapa kamu? Mengapa Anda datang ke alam mistik Changtian? Apakah Anda mencari Ascendan? Pergi ke alam mistik Azure Heaven. Tidak ada Ascendan yang kamu cari di sini. Dewa tua itu sangat ketakutan hingga dia mengalami masalah mental. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa langsung menekan Feng Hao. 3526. Untuk beberapa alasan, dewa emas yang sedang memetik buah diam-diam merasa senang ketika mereka melihat makhluk abadi tua dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka bahkan tidak memiliki keinginan untuk membantunya berdiri. Mereka hanya menatap kosong ke arah Feng Hao. Budidaya makhluk abadi tua sudah sangat tinggi. Dia adalah pelayan lama kaisar Changtian dan telah mendapat pencerahan darinya. Tapi sekarang, dia terbaring di tanah seperti anjing. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pemuda tampan itu. Feng Hao memandangi makhluk abadi tua itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu pikir tidak ada siapa-siapa. Di mana pavilion abadi yang sunyi? Aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Tekanan samar dilepaskan. Makhluk abadi tua itu mengejang seolah-olah dia tersengat listrik. Pemandangan itu membuat Dewa Emas yang sedang memetik buah abadi gemetar ketakutan. Di sana, sepertinya ada seorang ascender. Pada saat ini, Dewa Emas yang sedang memetik buah abadi berkata dengan lemah. Suara mendesing. Suara mendesing. Banyak tatapan langsung tertuju pada orang itu secara bersamaan. Saya dari pavilion abadi hutan bunga. Sebenarnya, dahulu kala, ada seorang ascender di pavilion abadi hutan bunga di alam mistik cang tian. Tapi karena tidak ada yang muncul, itu terlupakan. Tapi dua hari yang lalu, a ascender perempuan muncul di pavilion abadi hutan bunga. Golden Immortal adalah murid dari Flower Forest Immortal Pavilion. Dia adalah penjaga kebun dan memiliki cara unik dalam memetik buah. Itulah mengapa dia dipilih untuk memetik buah untuk Putri Jin Feng sebagai hadiah ucapan selamat. Seorang ascender wanita, dua hari yang lalu. Feng Hao sangat senang. Menurut Taibai Jin Xing, dia telah merasakan kekuatan hukum surgawi di alam mistik cang tian. Ditambah lagi dengan apa yang dikatakan pemuda itu, lalu, ascender wanita di pavilion abadi hutan bunga kemungkinan besar adalah ceng-ceng. Bawa aku ke pavilion abadi hutan bunga. Feng Hao tidak bisa diganggu oleh makhluk abadi tua yang terbaring lemas di tanah dan berkata kepada Dewa Emas Muda yang sedang memetik buah abadi. Meneguk. Dewa Emas Muda itu menelan ludahnya dan berkata dengan cemas, tapi, aku hanya punya waktu empat jam. Jika aku tidak bisa memetik buahnya, aku akan dilempar ke dalam kuali bakar abadi. Di alam mistik, konsep hirarki sudah tertanam dalam di hati setiap makhluk abadi. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi seseorang, selama seseorang tidak mampu memuaskan atasannya, mereka hanya bisa menerima hukuman. Dia tidak bisa mengeluh. Terlebih lagi, bagi para dewa di wilayah abadi, selama jiwa mereka tidak hancur total, atasan mereka memiliki kemampuan untuk merekonstruksi tubuh emas mereka. Namun kuali pembakaran abadi berbeda. Melemparkannya ke dalam kuali akan mengakibatkan kehancuran total jiwa seseorang. Jadi, Dewa Emas Muda tidak berani pergi. Bahkan jika Feng Hao sangat kuat. Setelah mendengar kata-kata Dewa Emas Muda, Feng Hao melihat tujuh hingga delapan buah abadi dan tiba-tiba tersenyum. Hanya ini. Iya. Dewa Emas Muda itu mengangguk. Aku akan membantumu. Dengan pemikiran dari Feng Hao, kekuatan dunianya mengambil kendali atas tubuh Dewa Emas Muda. Suara mendesing. Tiba-tiba, Dewa Emas Muda terbang ke langit, tangannya meraih buah abadi tanpa terkendali. K. Begitu saja, buah abadi dengan mudah dipetik oleh Dewa Emas Muda. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketujuh. Ketika Dewa Emas Muda memetik kedelapan buah dengan kecepatan yang sangat cepat, semua makhluk abadi tercengang. Mereka dengan susah payah menghabiskan begitu banyak waktu tetapi tidak membuat kemajuan. Buah abadi sepertinya terhubung dengan wilayah abadi, sehingga mustahil bagi mereka untuk memetiknya. Tapi sekarang, Golden Immortal Muda memetik semuanya dalam sekejap. Sosoknya sangat indah, seolah-olah dia terbangun dalam sekejap dan memperoleh teknik yang tiada taraf. Aku, aku yang melakukannya. Golden Immortal Muda menganggapnya sulit dipercaya, tapi dia tahu. Tubuhnya tidak berada di bawah kendalinya sekarang. Itu adalah Feng Hao, yang mengendalikan tubuhnya, memungkinkan dia menyelesaikan serangkaian tindakan ini. Rasanya enak sekali. Aku benar-benar ingin melakukannya lagi. Sekarang buah abadi sudah dipetik, bisakah kita pergi? Feng Hao memandangi Dewa Emas Muda. Ya, ya, aku akan mengantarmu ke sana. Tapi buah abadi. Buah yang abadi seharusnya diberikan kepada yang abadi, tetapi yang abadi sepertinya dia akan naik ke surga. Berikan padanya. Mungkin bahkan tidak akan sampai ke pesta ulang tahun Putri Jin Feng. Apa yang kamu tunggu? Ambil saja dan berikan pada Putri Phoenix Emasmu. Feng Hao merasa bahwa makhluk abadi di alam surgawi semuanya berpikiran satu arah. Jauh dilubuk hati mereka, mereka sepertinya adalah tipe orang yang menerima kesulitan. Hal ini menyebabkan Feng Hao sedikit kecewa. Alam surgawi adalah tempat dengan hirarki yang paling ketat. Ya, wajah Golden Immortal mudah dipenuhi dengan ekstasi. Dia berpikir jika dia memberikan begitu banyak buah abadi kepada Putri Jin Feng, sang putri akan menyukainya. Buah abadi ini sangat berharga, dan hanya ada sedikit di seluruh alam abadi Chang Tian. Jika dia ingin makan lebih banyak, dia harus menunggu lebih dari 10.000 tahun. Dewa Emas Muda tahu betul bahwa ini adalah hadiah Feng Hao karena telah memimpin, jadi dia dengan hormat membawa Feng Hao ke pavilion abadi hutan bunga. Wang Mang ini sangat beruntung. Sial, kenapa dia mendapat semua manfaatnya? Dewa Emas lainnya sangat marah. Beberapa dari mereka bahkan marah ketika melihat makhluk abadi yang setengah mati. Mereka kehilangan kesabaran dan menginjak makhluk abadi beberapa kali. Anda, yang abadi tua memutar matanya dan menjadi abadi. Dia tidak pernah mengira sekelompok Dewa Emas, yang telah dijinakkan seperti anak domba, akan memberontak melawannya. Mereka ingin membunuhnya. Dia adalah Sekte Abadi, pelayan dari Celestial Tirk Chang. Cheng Cheng juga menyatu dengan pavilion abadi hutan bunga karena satu hari di alam surgawi sangat panjang. Sepertinya baru beberapa hari berlalu, tetapi Cheng Cheng merasa 10 hari hingga setengah bulan telah berlalu. Selama waktu ini, dia mengikuti Dewa Agung dari pavilion abadi hutan bunga untuk merawat bunga dan tumbuhan abadi. juga, karena perhatian khusus yang diberikan kepada Cheng Cheng oleh pelayan tua itu, dia sangat bebas. Dia tidak memerintahkannya melakukan apapun. Yang abadi tidak berani membiarkan Cheng Cheng melakukan pekerjaannya sendiri, tetapi dia bersikeras, sehingga yang abadi hanya bisa menyerah. Ia juga sering menjaga pintu masuk pavilion abadi hutan bunga. Untuk mencegah berita kembalinya permaisuri bocor dan ditekan lagi oleh tiga raja surgawi leluhur. Pada saat ini, makhluk abadi tua dari pavilion abadi hutan bunga tiba-tiba melihat Dewa Emas yang pergi memetik buah abadi. Itu adalah wakil master pavilion dari pavilion abadi hutan bunga, Wang Mang. Tapi makhluk abadi tua itu belum pernah melihat pemuda di sebelah Wang Mang. Yang abadi tua memandang Feng Hao, jantungnya berdetak kencang. Meskipun Feng Hao tidak menunjukkan budidayanya, makhluk abadi tua itu adalah dewa surgawi kesengsaraan kuno. Namun, makhluk abadi tua itu adalah dewa kuno kesengsaraan, dan secara alami dapat merasakan aura mengerikan yang memancar dari Feng Hao. Wang Mang, ini dewa abadi berdiri di pintu masuk pavilion abadi hutan bunga dan memandang Feng Hao dengan sedikit ketakutan. Wang Mang menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan pavilion, dia datang dari domain abadi surga azure untuk menemukan peri kecil yang naik dari pavilion abadi dua hari yang lalu. Ekspresi makhluk abadi tua itu menjadi gelap. 3527 Orang abadi tua secara alami tahu siapa yang dimaksud Wang Mang. Itu adalah tuannya. Mantan penguasa alam surga, Permaisuri. Jika bukan karena ketiga leluhur surgawi, Permaisuri mungkin masih berada di istana ilahi alam surga, menjalani kehidupan tanpa beban bersama para pelayan tua. Tidak ada pergumulan, tidak ada godaan, yang ada hanyalah cinta yang tulus terhadap segala sesuatu di alam surga. Namun sejak ketiga leluhur surgawi membawa makhluk abadi ke alam surga, segalanya berubah. Semua makhluk abadi menjadi faksi, perkelahian, pembunuhan, dan segala macam konflik. Seluruh alam surga berada dalam kekacauan. Setan juga menyerang dari waktu ke waktu. Dengan terganggunya kehidupan damai mereka, para pelayan lama istana ilahi tentu saja merindukan masa lalu. Jadi kembalinya Permaisuri sepertinya sudah ditakdirkan. Semuanya akan memulai era baru. Tapi, budidaya Permaisuri belum mencapai puncaknya. Dia membutuhkan waktu lama untuk tumbuh. Ketiga leluhur surgawi hampir tidak pernah datang ke pavilion abadi hutan bunga. Sangat cocok bagi Permaisuri untuk tumbuh di sini. Tapi makhluk abadi tua tidak menyangka Wang Mang akan menghianati Permaisuri dalam sekejap mata. Dia memberitahu seorang pemuda asing bahwa Permaisuri berada di pavilion abadi hutan bunga dan bahkan membawanya kemari. Wang Mang, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Yang abadi tua tidak peduli tentang hal lain dan memarahi Wang Mang abadi emas muda. Eh! Wang Mang kaget, lalu wajahnya memerah. Tidak peduli apa, dia adalah wakil master pavilion bunga hutan abadi, seorang maha kuasa emas abadi. Orang tua ini sebenarnya memarahinya di depan Feng Hao. Bagaimana dia bisa memasang wajahnya? Sejak kapan pavilion abadi hutan bunga menjadi terkenal? Itu cucu perempuan saya. Dia datang untuk mencari perlindungan dengan saya. Orang abadi tua itu menatap Wang Mang. Awalnya, dia mengagumi Wang Mang dan merekomendasikannya ke eselon atas pavilion abadi desolate sebagai wakil master pavilion. Siapa sangka Wang Mang akan melakukan sesuatu seperti membantu orang luar? Wang Mang mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, mengapa saya tidak tahu kamu memiliki seorang cucu? Ini adalah kaisar abadi dari alam abadi surga Azure. Apakah kamu tidak punya hak untuk mengetahuinya? Dewa tua itu bergidik dan menatap Feng Hao dengan curiga, apakah anda kaisar haotian? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan kaisar haotian. Mulai sekarang, tidak ada lagi kaisar haotian di alam surgawi langit Azure. Feng Hao tahu bahwa makhluk abadi tua itu berbohong. Pada saat yang sama, dia juga tahu di mana Cheng Cheng berada. Dengan kultivasinya, bahkan jika ini adalah alam mistik Chang Tian, dia tidak akan dapat menemukannya. Selama dia mendekati pulau abadi yang besar ini, dia juga bisa merasakan aura Cheng Cheng. Seperti yang dikatakan Dewa Abadi Emas Wang Mang, peri kecil itu berada di pavilion abadi hutan bunga. Namun, apa yang dilihat Feng Hao di mata makhluk abadi tua itu bukanlah rasa takut, melainkan perlindungan bagi Cheng Cheng. Oleh karena itu, Feng Hao tidak dengan paksa menerobos ke pulau abadi dan membawa Cheng Cheng pergi. Apa maksudmu? Yang abadi-abadi tercengang. Feng Hao tersenyum dan tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia melihat ke arah makhluk abadi tua itu dan berkata, pergi dan katakan padanya bahwa temannya, Feng Hao, ada di sini untuk melindunginya. Melindungi. Orang abadi tua itu terkejut. Feng Hao masih sangat muda tetapi juga sangat kuat. Namun, makhluk abadi tua itu tidak merasakan niat membunuh apapun dari Feng Hao. Dia tampak tenang dan sepertinya dia tidak ada di sini untuk menyakiti permaisuri. Feng Hao menganggup dan berkata, jika tidak nyaman, maka aku harus menemukannya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Feng Hao muncul di pulau abadi seperti embusan angin. Di sisi lain, Wang Mang dan makhluk abadi tua masih linglung. Tunggu, kamu benar-benar temannya. Yang abadi tua memandang Feng Hao. Namun, saat dia mengatakan, dia, tubuhnya gemetar. Dia berdoa berkali-kali di dalam hatinya, permaisuri, tolong jangan salahkan saya. Saya tidak punya pilihan. Kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Feng Hao tersenyum tipis. Kata-kata dan tindakannya yang elegan membuat orang merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Sang abadi tua tidak curiga dan segera pergi ke taman untuk mencari ceng-ceng, yang sedang memetik daun teh abadi. Master pavilion ada di sini. Ketika para dewa abadi di taman melihat makhluk abadi tua itu terbang di atas awan keberuntungan, mereka meletakkan keranjang teh mereka dan membungkuh. Orang abadi tua itu melambaikan tangannya dan melayang ke sisi ceng-ceng. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, permaisuri, ada seseorang di pulau abadi yang mengatakan bahwa dia adalah temanmu dan ada di sini untuk melindungimu. Teman, lindungi aku. Ceng-ceng tercengang. Setelah naik ke alam surgawi, dia hanya berinteraksi dengan orang-orang dari pavilion abadi hutan bunga. Dia tidak mengenal orang lain. Selain itu, agar master pavilion dapat mengirim pesan secara pribadi, orang tersebut haruslah seseorang yang berstatus tinggi di alam surgawi. Namun, dia benar-benar tidak punya teman seperti itu. Mungkinkah yang dibicarakan oleh makhluk abadi tua itu, teman yang dia miliki ketika dia menjadi permaisuri? Siapa namanya? Ceng-ceng bertanya. Orang abadi tua itu berkata dengan serius, Feng Hao. Ah. Setelah mendengar kata-kata abadi tua itu, Ceng-ceng berteriak ketakutan. Dia bahkan tidak menyadari bahwa keranjang teh di tangannya jatuh ke tanah. Wajah cantik Ceng-ceng, yang penuh aura abadi, memerah. Dia menyentuh wajahnya dengan kedua tangannya dan berkata dengan tidak percaya, mengapa dia ada di sini? Kenapa dia ada di sini? Untuk melindungiku. Jantung Ceng-ceng berdebar kencang. Melihat ekspresi Ceng-ceng, makhluk abadi tua itu akhirnya menghela nafas lega. Tampaknya Feng Hao bukanlah seorang pencuri. Dia benar-benar teman permaisuri. Namun, ekspresi permaisuri seperti seorang gadis muda, penuh emosi. Di mana dia? Ceng-ceng tiba-tiba menjadi gugup. Dia memandangi makhluk abadi tua itu dan berkata, Tuan Pavilion, bolehkah saya memakai ini? Apakah aku terlihat bagus? Orang abadi tua itu memandang Ceng-ceng tanpa berkata-kata. Dia sudah sangat cantik, betapa cantiknya dia. Sejak Anda datang ke Pavilion Abadi Hutan Bunga, para dewa abadi di pavilion ini telah memikirkan Anda siang dan malam. Ya, kamu terlihat baik, kata makhluk abadi tua itu tanpa daya. Kemudian, dia membawa Ceng-ceng langsung ke Pavilion Master Pulau Abadi. Pada saat ini, Feng Hao berada di aula utama Pavilion Master Pulau Abadi, melihat potret di aula dengan tangan di belakang punggungnya. Potret Kaisar Langit tidak terlihat seperti orang sungguhan, dan penampilan mereka hampir sama. Namun, di bawah potret itu, ada perkenalan. Misalnya, Tiga Kaisar Langit, King Tian, dan Huang Tian, serta Kaisar Hao Tian dari Istana Surgawi, tata gata dari Tanah Buddha. Namun, Feng Hao tertarik dengan potret di sudut. Potret itu sangat mirip dengan Ceng-ceng. Ini adalah satu-satunya potret yang tampak seperti orang sungguhan. Itu tampak seperti aslinya, tapi, seiring berjalannya waktu, itu sedikit memudar. Permaisuri Surgawi Melihat pengenalan potret itu, hati Feng Hao bergetar. Seperti yang dikatakan penguasa langit purba, Ceng-ceng, benar-benar merupakan reinkarnasi dari Permaisuri. Alasan mengapa kenaikannya disambut oleh kekuatan Dao Surgawi adalah karena itu adalah semacam pengembalian. Feng Hao Ceng-ceng berlari ke aolah utama. Ketika dia melihat Feng Hao di depan potret Permaisuri, dia menyambutnya dengan senyuman. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak seperti gadis kecil. Dia tersipu dan menatap Feng Hao dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Dia tidak menyangka, bahwa Feng Hao juga datang ke alam surga. Dia bahkan berkata, untuk melindunginya. 3.528 Feng Hao Suara akrab yang dipenuhi kejutan dan kegembiraan terdengar, mengagetkan Feng Hao, yang sedang melihat potret itu. Berbalik, Feng Hao melihat wajah yang dikenalnya. Ceng-ceng Ceng-ceng, yang mengenakan pakaian kuno dan memiliki temperamen setelah kenaikan, adalah orang yang sama sekali berbeda dari saat dia berada di bumi. Saat ini, Ceng-ceng memikat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tak perlu dikatakan betapa kuatnya kemauan Feng Hao, tetapi menghadapi Ceng-ceng sekarang, dia sebenarnya tidak bisa mengatasinya. Dia memang seorang permaisuri. Ceng-ceng Feng Hao memanggil nama Ceng-ceng dengan senyuman di wajahnya. Keduanya hanya berjarak 2 hingga 3 meter, saling memandang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ribuan kata terlihat di mata mereka. Orang abadi tua memandang permaisuri dan Feng Hao dengan heran. Apakah tampilan ambigu ini harus terlihat begitu jelas? Uhuk-uhuk. Master pavilion-pavilion abadi hutan bunga terbatuk dua kali, mengejutkan Ceng-ceng dan Feng Hao. Lalu, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Harus dikatakan bahwa setelah Ceng-ceng naik ke alam surga, ketertarikan dari lubuk jiwanya terlalu menakutkan. Bahkan dia sangat tertarik padanya. Tuan, karena dia adalah temanmu, aku akan pergi dulu. Master pavilion dari pavilion abadi tidak tahu apakah harus berdiri atau duduk. Lebih baik dia pergi daripada melihat. Ceng-ceng menganggup dan berkata, Baiklah. Master pavilion membungkuk dan pergi. Faktanya, Ceng-ceng sangat tertekan beberapa hari ini. Kapanpun hanya dia dan Master pavilion, dia akan selalu memanggil masternya. Dia telah menyarankan beberapa kali untuk tidak memanggilnya seperti itu, tetapi Master pavilion akan berlutut di tanah dan mengancam akan bunuh diri. Ceng-ceng tidak punya pilihan selain menerima bentuk sapaan ini. Ketika hanya Feng Hao dan Ceng-ceng yang tersisa di aula utama, Feng Hao tersenyum pada Ceng-ceng. Sudah berapa lama, dan orang-orang sudah memanggilmu master. Kamu pasti punya latar belakang yang kuat. Feng Hao setengah bercanda dan setengah serius. Lagi pula, dia tidak tahu apakah Ceng-ceng telah memulihkan ingatannya, dan jika dia melakukannya, apakah dia akan menjadi permaisuri atau Ceng-ceng. Inilah yang perlu disingkirkan Feng Hao. Jika ideologi permaisuri dominan, kemungkinan besar Feng Hao tidak akan melakukan intervensi. Namun, jika Ceng-ceng yang dominan, maka, dia akan membantu Ceng-ceng mendapatkan kembali posisinya dengan segala cara. Teman Feng Hao dipanggil Ceng-ceng, bukan permaisuri. Ceng-ceng berkata tanpa daya, aku juga tidak ingin melakukannya. Aku sudah mengatakannya berkali-kali, tapi senior ini terpaksa melakukannya. Feng Hao tersenyum. Itu adalah Ceng-ceng. Melihat Ceng-ceng aman dan sehat, Feng Hao menghela nafas lega. Sebenarnya, dia tidak bisa tinggal di alam surga terlalu lama karena masih banyak hal yang harus dia lakukan di Huaxia. Masalah-masalah aliansi belum diselesaikan, dan dia belum selesai mengunjungi semua dojo. Oleh karena itu, Feng Hao ingin menyelesaikan masalah Ceng-ceng secepatnya dan kemudian turun ke Huaxia. Ngomong-ngomong, Ceng-ceng, tahukah kamu surga, langit hijau, dan langit kuning? Feng Hao tiba-tiba bertanya. Ceng-ceng tertegun sejenak. Dia memikirkan beberapa gambaran dan pemandangan yang muncul di benaknya dan mengangguk. Iya, mereka adalah orang-orang yang mengirim permaisuri ke Samsara, tiga kaisar langit leluhur. Kamu tahu tentang hal-hal ini? Feng Hao terkejut. Tampaknya Ceng-ceng telah memulihkan sebagian ingatannya dari kehidupan sebelumnya, tetapi tetap saja Ceng-ceng yang dominan. Ceng-ceng mengangguk. Iya, setelah saya naik, tiba-tiba ada lebih banyak gambaran di benak saya, tapi tidak banyak. Namun, mata indah Ceng-ceng berbinar. Dia memandang Feng Hao dengan rasa ingin tahu dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Feng Hao berkata dengan jujur, ketika kamu naik ke surga, penguasa surga purba datang ke klan huasan kuno dan memberitahuku bahwa kamu adalah reinkarnasi permaisuri dan kamu mungkin dalam bahaya. Jadi, aku mengikutimu. Wajah cantik Ceng-ceng langsung berubah semerah apel matang. Dia berkata dengan lembut, cukup bagus di sini. Seharusnya tidak ada bahaya. Apa yang sebenarnya ingin dia katakan adalah, kenapa kamu begitu baik padaku? Itu hanya sementara, aku bisa merasakan jejak auramu di dao surgawi alam surga, apalagi surga dan surga kuning. Feng Hao tahu betul bahwa surga dan langit kuning akan menemukan tempat ini, dan itu hanya masalah waktu. Namun, selama mereka datang, bahkan jika Ceng-ceng adalah permaisuri, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Feng Hao ingin menyingkirkan langit dan langit kuning dalam dua hari ini dan kemudian kembali ke Tiongkok di bumi. Apakah master pavilion-pavilion abadi hutan bunga ada di sini? Saat ini, sebuah suara terdengar dari luar aula utama. Feng Hao dan Ceng-ceng menoleh dan melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah merah tua. Dia melayang masuk dari luar istana utama seperti hantu. Feng Hao sebenarnya memperhatikan aura tetua ini, tapi dia mengira dia berasal dari pavilion abadi hutan bunga dan tidak terlalu memperhatikan. Sekarang, tampaknya bukan itu masalahnya. Eh. Ketika tetua berjubah merah melihat Ceng-ceng dan Feng Hao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Kalian berdua peri kecil sepertinya tidak asing. Saya rasa, Anda tidak terdaftar di Baren Sky Register. Mata tetua itu dingin, tetapi ketika dia melihat ke arah Ceng-ceng, matanya berkedip tajam. Karena dia justru merasakan tekanan yang tak tertahankan dari tubuh Ceng-ceng. Seolah-olah dia sedang ditekan oleh musuh alami. Orang yang menakutkan. Peri kecil ini ada di sini. Dewa langit Ceng-ceng ada di sini. Kehadiranmu membawa terang ke tempat tinggalku yang sederhana. Pada saat ini, Master Pavilion bergegas masuk dan mengalihkan perhatian dan pandangan sesepu itu. Jantung Master Pavilion berdebar kencang. Mengapa Dewa Langit Ceng-ceng datang ke pavilion abadi hutan bunga? Dia adalah salah satu pelayan hebat Heaven Tirk Ceng-ceng. Dia memiliki posisi tinggi dan juga guru surgawi putri Golden Phoenix. Orang terhormat seperti itu benar-benar datang ke pavilion abadi hutan abadi. Kamu orang tua, kamu benar-benar tahu cara berbicara. Lusa adalah hari ulang tahun putri Golden Phoenix. Pavilion abadi hutan bungamu telah menyiapkan beberapa bunga abadi dan tumbuhan abadi. Apakah kamu sudah mulai mengaturnya? Penguasa Langit Ceng-ceng memandang pemimpin pavilion-pavilion surgawi dengan angkuh sambil tersenyum menghina. Seekor anjing tua yang hidup demi Tuhan tahu berapa tahun sebenarnya lebih rendah darinya. PT UI Master pavilion kesal, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Dia hanya membungkuk dan tersenyum meminta maaf. Sudah siap, peri kecil ini akan membawa muridku untuk mengaturnya nanti. Dewa Langit Ceng-ceng menganggup puas. Itu adalah hari ulang tahun muridnya. Sebagai gurunya, tentu saja dia harus menjaganya. Kemudian, penguasa Langit Ceng-ceng mengulurkan tangan dari lengan bajunya dan memandang ke arah Master pavilion dengan ekspresi, kau tahu apa. Wajah Master pavilion segera berubah menjadi hijau. Dia membungkuk dan berkata, Ya Tuhan, pavilion abadi hutan bunga peri kecil ini tidak memiliki kristal abadi tambahan. Tamparan Penguasa surga Chang-yun mengayunkan tangannya dan menamparkan wajah Master pavilion. Dia berkata dengan tegas, Kamu anjing tua, aku baru saja memujimu, dan kamu menjadi sombong dalam sekejap mata. Apakah menurut Anda Tuhan surga ini adalah seorang pengemis? Master pavilion tidak berani berbicara. Namun, dia merasa sangat terhina. Setelah alam surga diperintah oleh tiga raja surga, para pelayan tua seperti dia hanya bisa tinggal di pavilion abadi kelas rendah. Meminta uang, Apa jadinya kamu kalau bukan pengemis? 3529 Bagi Ceng-Ceng, Master pavilion abadi benar-benar seperti seorang senior. Meskipun Master pavilion abadi selalu memanggilnya pelayan tua, Ceng-Ceng selalu berbicara kepadanya dengan hormat. Tamparan Dewa Langit Chang-yun pada wajah guru pavilion abadi membuat Ceng-Ceng marah. Seolah-olah, tamparan itu mendarat di wajahnya. Kau menyebutku pengemis, Anda imortal rendahan? Apakah Anda ingin memasuki Immortal Emolition Cauldron? Dewa Surgawi Chang-yun bahkan lebih marah lagi. Seorang imortal yang lemah berani mempermalukannya. Dia pasti lelah hidup. Dewa Surgawi Chang-yun mengulurkan tangan untuk meraih Ceng-Ceng. Harus dikatakan bahwa dia memang sangat kuat. Gerakannya bagaikan sepasang tangan dewa yang dapat memicu kesengsaraan surgawi. Ola utama pavilion abadi bergetar hebat, dan tubuh Ceng-Ceng menjadi lemas. Saat tangan Dewa Surgawi Chang-yun hendak mendarat di kepala Ceng-Ceng, sebuah tangan tiba-tiba menghalangi tangannya. Itu adalah cengkeraman yang ringan. Ah! Dewa Surgawi Chang-yun melolong seperti babi yang disembeli, keringat dingin muncul di dahinya. Raungan itu sangat menakutkan Master Pavilion abadi sehingga dia mundur tujuh atau delapan langkah, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan keheranan. Ceng-Ceng sangat tersentuh. Pada saat kritis, Feng Hao berdiri di depannya lagi. Siapa? Siapa kamu? Cepat! Lepaskan aku! Dewa Surgawi Chang-yun sangat ketakutan. Dia tidak menyangka Feng Hao yang tampak biasa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Meraih pergelangan tangannya, dia dengan mudah memutar tulangnya dan lengannya hampir terkilir. Tingkat budidayanya adalah yang kedua setelah Kaisar Abadi, tetapi dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Feng Hao. Kamu boleh melepaskannya. Retakan. Sambil tertawa dingin, Feng Hao mematahkan lengan Dewa Surgawi Chang-yun dan membuatnya terkilir. Ah ah! Dewa Surgawi Chang-yun berguling-guling di Aula Utama Pavilion Abadi Kesakitan, darah emas mengalir ke seluruh lantai. Itu tampak seperti emas yang meleleh. Dewa Surgawi Chang-yun berkeringat dingin. Kemudian, dia mencoba menutup saraf nyeri di lengan kanannya dan menatap Feng Hao dengan dingin. Kamu sudah mati. Tidak ada cara bagimu untuk bertahan hidup di dunia ini. Aku adalah pelayan Kaisar Abadi, kamu. Pa! Sebelum Raja Surgawi Chang-yun menyelesaikan kata-katanya, Lin Yu mengayunkan tangannya dan menamparnya lagi. Tamparan ini mengandung sedikit energi dao Surgawi, menyebabkan tubuh Raja Surgawi Chang-yun berputar tujuh atau delapan kali sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Saat dia mengangkat kepalanya, ekspresi Master Pavilion berubah lagi. Wajah Raja Surgawi Chang-yun menjadi bengkok karena pemukulan, dan setidaknya tujuh atau delapan giginya patah. Dia tidak tampak seperti manusia atau hantu. Dia sama sekali tidak terlihat seperti penguasa surga. Dia lebih mirip anjing tua dengan kaki patah. Ibu Asteris Keparat Kepala Dewa Surgawi Chang-yun berdengung seolah-olah dia telah dipukul beberapa kali. Dia akan menjadi gila karena marah. Dia adalah penguasa surgawi dari alam mistik Chang-tian dan guru dari Putri Golden Phoenix. Dia berada di posisi yang tinggi. Kapan dia pernah begitu pengecut? Raja Surgawi Chang-yun berdiri dan melepaskan teknik keabadiannya. Saat cahaya berputar, serangkaian teknik abadi yang merusak menelan Feng Hao. Hati Master Pavilion Immortal Pavilion dan Cheng Cheng gelisah. Terlalu lemah. Feng Hao menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia awalnya ingin melihat betapa kuatnya penguasa surgawi dari alam mistik Chang-tian ini. Dia tidak menyangka dirinya akan menjadi begitu lemah. Jika tidak, dengan budidaya dan kekuatannya, Raja Surgawi Chang-yun bahkan tidak akan punya waktu untuk menggunakan teknik keabadiannya. Tamparan Feng Hao bergerak seperti kilat dan muncul di depan Raja Surgawi Chang-yun. Dia menamparnya lagi dengan tangan kirinya. Ah! Wajah Raja Langit Chang-yun membengkak seperti kepala babi. Tubuhnya membentur pilar naga di pavilion surgawi, dan tulang punggungnya bengkok. Raja Surgawi Chang-yun berada di ambang kehancuran. Dia ingin menangis. Siapa pria di pavilion abadi hutan bunga ini? Mengapa dia begitu kuat sehingga dia, seorang dewa surgawi, bahkan tidak bisa melawan? Feng Hao berjalan menuju Raja Surgawi Chang-yun, yang lumpuh di tanah. Tulang punggung Raja Surgawi Chang-yun bengkok, dan dia tidak bisa bangun sama sekali. Tubuhnya terus bergerak-gerak di tanah. Meneguk. Master pavilion menelan ludahnya. Dia terkejut dengan budidaya Feng Hao. Kapan yang maha kuasa yang menakutkan itu muncul di alam surga? Raja Surgawi Chang-yun bahkan tidak bisa melawan. Dia digantung dan dipukuli seperti anjing. Itu sangat menakutkan. Jangan, jangan pukul aku. Ayo bicara. Raja Surgawi Chang-yun dipukuli hingga menyerah. Dia mengulurkan tangan kirinya dan melambai. Alasan mengapa tubuhnya bergerak-gerak adalah karena dia ingin berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Tidak ada yang ingin kukatakan padamu. Tamparan. Feng Hao menamparkan dantian Raja Surgawi Chang-yun, menghancurkan budidaya Raja Surgawi miliknya, dan melemparkannya ke depan Master pavilion seolah-olah dia sedang membuang sampah. Ini. Master pavilion panik. Bagaimanapun juga, orang ini adalah pelayan Raja Langit Chang-yun. Dia tidak bisa menghadapinya. Lama, jika kamu berani menyerang, Raja Surgawi Chang-yun akan membunuhmu. Kamu dan orang itu akan mati. Budidaya Raja Surgawi Chang-yun hancur, jadi dia tidak punya keinginan untuk hidup. Tidak masalah jika dia mati. Raja Surgawi Chang-yun akan membangun kembali tubuhnya, dan dia dapat memulai dari awal lagi. Kamu mendekati kematian. Master pavilion-pavilion abadi tidak berani bergerak, tetapi Raja Langit Chang-yun terus berbicara tentang kehidupan anjing dan anjing tua. Bahkan seorang Buddha pun akan marah, jadi dia langsung menghancurkan kepala Raja Langit Chang-yun. Anda. Raja Surgawi Chang-yun meninggalkan kata-kata terakhirnya di alam surga. Gedebuk. Setelah membunuh Raja Surgawi Chang-yun, Master pavilion berbalik dan berlutut di depan Feng Hao. Dia mengangkat tangannya di antara kedua alisnya dan berkata dengan tulus, atas nama Permaisuri Agung, saya berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya. Feng Hao melambaikan tangannya, dan kekuatan lembut melingkari dirinya. Pavilion Master dari pavilion abadi berdiri tak terkendali. Permaisuri Agung. Setelah merasakan kekuatan Feng Hao, mata Master pavilion abadi membelalak. Mengapa, ada aura hukum surgawi? Bukankah ini unik bagi Permaisuri Agung? Feng Hao merinding ketika dia mendengar suara Master pavilion-pavilion abadi. Sejak kapan dia menjadi Permaisuri Agung? Haha. Di sisi lain, Cheng Cheng yang berada di samping menutup mulutnya dan terkikik. Tentu saja, dia mengerti apa yang dimaksud oleh Master pavilion. Dia mengatakan bahwa Feng Hao adalah Permaisuri Agung. Itu seperti menyebut seorang pria sebagai Permaisuri di zaman kuno. Dia tidak tahan. Feng Hao memelototi Cheng Cheng. Sebenarnya, dia tahu mengapa Master pavilion dari pavilion abadi mengatakan itu. Itu karena dia merasakan kekuatan jalan surgawi di dalam dirinya, yang memiliki asal-usul yang sama dengan Permaisuri Cheng Cheng. Lin Yu memandang ke arah Master pavilion dan bertanya, Jangan panggil aku seperti itu lagi. Di mana pavilion abadi yang sunyi? Apa yang akan kamu lakukan? Master pavilion tercengang. Bunuh seorang surgawi. Feng Hao berkata dengan tenang. Berdengung. Master pavilion tercengang. Bunuh seorang surgawi di Desolate Immortal Pavilion. Bukankah itu hanya untuk membunuh Celestial Tyrk? Mendesis. Pemimpin pavilion dari pavilion surgawi terkesiap. Dari mana datangnya orang kejam ini? Permaisuri Agung, berhentilah bercanda. Raja surgawi Zucelestial Tyrk, haha. Bahkan 10.000 raja surgawi tidak cukup untuk mengalahkannya. Master pavilion tersenyum pahit. 3.530. Berdebar. Ketika Master pavilion dari pavilion abadi mendengar kata-kata Feng Hao, dia terhuyung dan pingsan di tanah. Apa? Apa yang terjadi? Dari kata-katanya, sepertinya Kaisar Agung Muda ini telah mengalahkan Azure Sky Tyrk dengan satu gerakan. Jika tidak, mengapa dia mengatakan bahwa Azure Sky Tyrk memiliki tingkat budidaya yang sama dengan Azure Sky Tyrk? Jelas sekali bahwa itu benar. Tyrk, kamu berasal dari alam mistik Azure Sky. Master pavilion bertanya dengan suara gemetar. Ya. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang hal ini. Tubuh Master pavilion bergetar hebat lagi, dan suaranya semakin bergetar. Itu artinya, Azure Sky Tyrk dikalahkan oleh Mu dengan satu gerakan. Feng Hao menganggup lagi. Tidak ada yang disembunyikan juga. Pemimpin pavilion dari pavilion surgawi membungkuk pada Feng Hao. Dia yakin, tidak ada jalan lain. Kekuatan Feng Hao telah melampaui imajinasinya. Permaisuri air? Cheng Cheng, yang telah memandang Feng Hao dengan serius, memiliki senyum tipis di wajah cantiknya. Dia memang cantik dari sebuah lukisan. Aku akan membawa Tyrk ke Desolate Immortal Pavilion sekarang. Master pavilion sangat percaya diri setelah dipengaruhi oleh kata-kata Feng Hao. Meskipun dia tidak tahu dari mana aura hukum surgawi Feng Hao berasal, selama Feng Hao mengakui bahwa dia telah mengalahkan Azure Sky Tyrk, maka Kaisar Langit Leluhur Chang Tian tidak terkalahkan. Karena tingkat budidaya ketiga Kaisar Langit Leluhur tidak jauh berbeda. Jika Feng Hao bisa mengalahkan Azure Sky dan keluar tanpa cedera, maka dia jauh lebih kuat dari Kaisar Langit Leluhur Chang Tian. Oke. Feng Hao mengangguk. Namun, sebelum dia pergi, dia berencana meninggalkan Cheng Cheng di pavilion abadi hutan bunga. Bagaimanapun, dia akan membunuh makhluk abadi. Bahkan jika Cheng Cheng adalah reinkarnasi dari permaisuri wanita, basis budidayanya belum pulih. Dia memiliki kekuatan dao surgawi tetapi tidak dapat menggunakannya. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, sudah terlambat untuk menyesal. Meskipun Feng Hao tidak menganggap serius Kaisar Chang Tian, salah satu penguasa surgawi di sekitar Kaisar Chang Tian dapat menekan Cheng Cheng dalam sekejap. Perbedaan kekuatan terlalu sulit untuk dikompensasi. Jika perbedaannya terlalu besar, pukulan biasa pun bisa membunuh lawan. Itu seperti bagaimana orang biasa bisa membunuh seekor semut dengan satu hentakan, tapi tidak bisa membunuh anjing dengan satu hentakan. Semut jauh lebih lemah dari manusia. Meskipun anjing juga lebih lemah dari manusia, mereka tidak mudah untuk ditangani. Dia bahkan mungkin akan digigit beberapa kali. Saya ingin pergi. Ketika Cheng Cheng mendengar bahwa Feng Hao tidak ingin membawanya, dia langsung menjadi tidak senang. Di masa lalu, dia pasti akan mengerucutkan bibirnya dan menerima lamaran Feng Hao. Tapi sekarang dia tidak ingin menekan pikirannya. Jika dia ingin pergi, pergilah. Feng Hao memandang Cheng Cheng dengan sakit kepala dan harus menjelaskan kepadanya mengapa dia tidak diizinkan pergi. Namun, Cheng Cheng terus menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak mau mendengarkan, aku tidak mau mendengarkan. Feng Hao tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Cheng Cheng. Dia tidak bisa mengikatnya, bukan. Oleh karena itu, dia hanya setuju untuk membiarkannya mengikuti, tetapi Feng Hao juga dapat mengingatkannya untuk melindungi dirinya sendiri jika situasinya tidak tepat. Cheng Cheng setuju. Ketika dia melihat Feng Hao, dia mengedipkan matanya yang indah, yang membuatnya terlihat aneh dan imut. Pemimpin pavilion dari pavilion abadi yang sunyi tercengang. Seperti inikah reinkarnasi permaisuri? Kenapa dia seperti gadis kecil? Mungkinkah dia menjadi permaisuri yang baik? Bagaimana kalau, membiarkan Feng Hao menjadi kaisar alam surga dan permaisuri menjadi permaisuri? Itu akan sangat bisa diandalkan. Dengan cara ini, dia tidak akan takut pada sepuluh kaisar langit leluhur, apalagi tiga. Di Desolate Immortal Pavilion, di samping kolam teratai yang dikelilingi oleh Kisurgawi, dua pria parubaya sedang mengobrol satu sama lain dengan senyuman di wajah mereka. Beberapa ratus langkah dari pria parubaya, ada dua kelompok dewa agung dengan gaya berbeda. Mereka menjaga kolam teratai seperti patung, senantiasa memperhatikan semua perubahan di sekitar mereka. Meskipun, tak seorang pun di alam surga yang bisa menyakiti kedua pria parubaya itu, mereka masih perlu memiliki rasa upacara. Kalau tidak, apa gunanya berdiri di puncak alam surga? Rasa superioritas inilah yang bisa membuat mereka merasa sangat bahagia dan puas. Hidup seperti ini. Ulang tahun keponakan Xiao Feng besok. Apakah King Tian lupa? Kenapa dia belum datang? Ngomong-ngomong, kakak senior Chang Tian, sudah berapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Seorang pria parubaya berjubah kaki berkata kepada pria parubaya berjubah putih. Pria parubaya berjubah putih terkekeh. Xiao Feng baru saja menginjak usia seribu tahun. Itu tidak akan lama. Kita belum bertemu selama seribu tahun. Kakak muda King Tian tampaknya berencana untuk menaklukkan alam surga, jadi dia sibuk akhir-akhir ini. Biarkan dia. Ngomong-ngomong, di mana keponakan Xiao Feng? Aku bertanya-tanya bagaimana Feng kecil tumbuh setelah seribu tahun. Haha. Pria parubaya berjubah kuning tertawa. Paman Huang Tian. Saat ini, suara yang jernih dan merdu terdengar dari sisi kolam teratai. Suaranya enak didengar. Pria parubaya berjubah kuning menoleh untuk melihat sumber suara. Dia terkejut melihat seorang gadis mengenakan mahkota burung finiks emas dan gaun putri berlari mendekat. Dia tampak mirip dengan pria parubaya berjubah putih. Dia adalah putri Jin Feng dari alam mistik Chang Tian. Pria parubaya berjubah kuning adalah leluhur kaisar langit Huang Tian. Pria parubaya berjubah putih adalah leluhur kaisar langit Chang Tian. Xiao Feng. Huang Tian memandang putri Jin Feng dengan heran. Dia memandangnya dari atas ke bawah dan terkekeh. Aku tidak menyangka Xiao Feng akan mengingatku. Kamu hanyalah boneka kecil saat itu. Fitur wajah putri Jin Feng sangat indah. Alisnya halus, tubuhnya anggun, dan temperamennya luar biasa. Dia tersenyum pada Huang Tian dan berkata, Tentu saja aku ingat. Ayahku selalu menyebutmu kepadaku. Dia sangat merindukanmu. Laporan Saat Huang Tian, Chang Tian, dan putri Jin Feng sedang mengobrol, seorang dewa surgawi dari pavilion abadi yang sunyi bergegas masuk. Para penjaga tidak bisa menghentikannya sama sekali. Bagaimanapun juga, dia adalah dewa surgawi. Apa yang telah terjadi? Leluhur kaisar langit Chang Tian mengerutkan kening dan memandang dewa surgawi yang sedang berlutut di tanah. Dia adalah salah satu penguasa surgawi yang mengendalikan roda kehidupan alam mistik Chang Tian. Tuhan surgawi berkata dengan suara gemetar, Chang Yun. Dao Chang Yun telah hilang, dan tubuhnya telah hilang. Bang! Saat itu, aura yang mengjulang tinggi keluar dari tubuh Chang Tian. Ekspresinya sangat gelap hingga air menetes, dan matanya bersinar dingin. Dalam hitungan detik, air di kolam teratai meledak. Putri Jin Feng memandang ayahnya dengan heran. Itu, pertama kalinya dia melihat Chang Tian seperti ini. Itu sangat menakutkan. Siapa yang menyakitimu? Chang Tian menatap Tuhan surgawi yang sedang berlutut di tanah. Aku tidak, aku tidak tahu. Saat aku memeriksa roda kehidupan, aku menemukan bahwa roda kehidupan Chang Yun telah rusak. Suara Tuhan surgawi bergetar. Sudah bertahun-tahun sejak roda kehidupan dewa surgawi dipatahkan di alam mistik Chang Tian. Di mana Chang Tian? Di saat yang sama, sebuah suara datang dari luar halaman kolam teratai. Desir, desir, desir. Para jenderal surgawi yang berjaga di luar halaman bergegas menuju sumber suara. Feng Hao, Master Pavilion, dan Permaisuri Cheng Cheng muncul di halaman Pavilion Abadi Desolate. Terima kasih telah menonton!